Intro Ada beberapa pribadi terkenal dalam sejarah yang menyembunyikan identitas asli mereka Inilah pribadi terkenal yang menyembunyikan identitas aslinya 1. Hua Mulan Hua Mulan adalah seorang wanita legendaris dalam sejarah Tiongkok yang menyamar sebagai laki-laki untuk menggantikan ayahnya yang sakit masuk ke dalam pasukan militer Ia menyembunyikan identitas aslinya dengan berpakaian sebagai seorang pria selama bertahun-tahun dan berhasil mempertahankan rahasianya Kisahnya terkenal melalui balada Tiongkok yang dikenal sebagai balada Mulan 2. Yuli de Aubigny Yuli de Aubigny yang dikenal juga sebagai Madame Moisele Mauvin adalah seorang penyanyi opera dan ahli pedang Perancis pada abad ke-17 Yuli menyembunyikan identitas aslinya dengan berpakaian sebagai laki-laki dan menggunakan nama samaran Ia dikenal karena keberanian dan keahliannya dalam duel dan memiliki reputasi sebagai wanita yang tidak konvensional pada zamannya 3. Apra Ben Apra Ben adalah seorang penulis Inggris pada abad ke-17 yang menyembunyikan identitasnya sebagai seorang penulis wanita dan menggunakan nama samaran Pada saat itu, menulis sebagai seorang wanita dianggap tidak sesuai dengan norma sosial Ia menjadi salah satu penulis wanita pertama yang bisa hidup dari tulisannya dan karya-karyanya dianggap berpengaruh dalam perkembangan sasra Inggris 4. Thomas Fine Thomas Fine adalah seorang politikus dan penulis Amerika yang terkenal karena tulisannya yang mendukung kemerdekaan Amerika Serikat termasuk pamplet Kamen Sen Namun pada awal karirnya, ia menyembunyikan identitas aslinya dengan menggunakan nama samaran Kamen Sen untuk menjaga rahasia hubungannya dengan gerakan kemerdekaan 5. Nellie Blee Nellie Blee adalah seorang jurnalis perempuan yang terkenal pada abad ke-19 Ia menyembunyikan identitas aslinya saat meliput cerita tentang kehidupan di sebuah institusi jiwa dengan berpura-pura gila dan mendapatkan pengalaman langsung tentang perlakuan terhadap pasien jiwa pada masa itu Laporan investigasinya kemudian diterbitkan dalam serial berjudul 10's Day in a Madhouse 6. Edward Fair Edward Fair, Earl of Oxford, adalah seorang bangsawan Inggris pada abad ke-16 yang diduga sebagai penulis sebenarnya dibalik karya-karya William Shakespeare Teori ini berpendapat bahwa Shakespeare adalah identitas samaran yang digunakan The Fair untuk menyembunyikannya dalam keterlibatannya dalam menulis drama dan puisi 7. Mariri dan Anne Bonny Mariri dan Anne Bonny adalah dua perompak wanita terkenal pada abad ke-18 yang menyembunyikan identitas asli mereka dengan berpakaian sebagai laki-laki Mereka bergabung dengan guru bajak laut dan berlayar bersama pria-pria bajak laut lainnya Mereka terkenal karena keberanian dan keganasan mereka dalam dunia perompakan Terima kasih telah menonton